Hai Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alah lagi tiduran ini Asyik bila nanti Sehat teh Apa kabar Kang Wah ini Eh Teteh Udah lama nih mau kesini tapi baru sekarang nih Asyik nih lihat Lihat Tehlita nih apa Menjajakan jajanan jaman dulu ya Teh Saya waktu SD Dulu bekalnya jualan Gula susu Buatnya pake tepung Pake susu Pewarna Kadang ditaburin lagi sama gula Si tepungnya itu Dipanasin dulu Terus digeleng-geleng pake tangan Terus pake aci Eh iya ya Aci bukan tepung Aci ya Aci tepung sih Aci 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 Disimpan di kulkas 200 perakan Sekarang berapa harganya 500 perak Naik Terlalu lama ya Naik 300 perak Teteh udah berapa lama nih Kalo warung mah Baru dari Awal September Awal September Baru satu bulan Kan Oktober baru beberapa hari ini Kalo misalkan si tempat ini Emang udah dari awal Agustus Tapi di atas bawah Misa dipake gitu Terus studio piercing Jadi masuk Karena ini Lantai pertama dibikin jadi warung Lantai dua nya dibikin studio piercing Di atas juga bisa buat antrinan Tapi belum rapi Kita baru gambar-gambar ini Kayak di WC Apa Seniman WC yang curat-curat itu dibalas Dibalas Oh itu itu lagi Sampai ke atas Sampai ke atas Jadi boleh diisi sama Siapapun bisa diisi Kita ngasih spidol aja Itu kumang isi naiknya Kediluhur kayak gitu Naik ke sini Silahkan Nanti ujungnya bakal dikural sama temen-temen Jadi pambalas-balas gitu ya Nah gitu Oke Siap Jajanan jadulnya apa aja Teteh Sebenernya itu masih banyak sih di warung-warung biasa Cuma gak selengkap kalau dikumpulin Jadi kayak ada beberapa produk yang emang hanya ada di warung-warung yang di Apa ya katakan Di lembur pisang lah gitu Oh iya Di lembur banget Lembur pisang ya Lembur pisang Nah disini memang disetukin semuanya Makanya semuanya dimana Pada ada di pasar itu sebenernya Cuma pasar di kota itu udah jarang pada suka Makanya kita menghadirkan kembali Yang kayak cuba Yang jadulnya Terus kayak misalkan Empat permen kaki ya gitu-gitu Permen Dodol Kita gak ada di dodol Terus ada permen apa namanya itu Coklat tayung Baca mata Ini Gak ada balon Itu gak ada balon-balon Terus lagi hapisah nih Nah Ini balon yang buat puasa Terus ada TTS Gampang Oke itu TTS Gampang Eh sorry ya Ini keganggu maaf-maaf Aduh Sidiya itu segitu Mana mana Nah itu lotion Body lotion Ini Ini masih ada ya Masih Sidiya Ada di pasar dulu ini Ada coyo Hahaha Terus apalagi Permen Yosan Eh Yosan Huruf N A ya tuh Teh Susah tuh Yosan Oh ini Oh ini kemasan baru Dulu rumah Pake Yang kecil Yang kecil ya Ada gak Teh Gak ada kita pake Ini Permen kaki Legend banget Terus Terus tadinya lebih lengkap sih Cuman bersegini dulu aja Terus yang paling menarik buat temen-temen yang kesini tuh adalah Permainannya bisa dipinjen kayak bekel Ini kan bekel tuh jadul banget ya Biasanya pake kewuknya Apa ya namanya itu Kewuk Yang dulu banget tuh pake besi kayak gini Hah Saya ngerti gak mainnya Dulu pake besi Iya Dulu banget pake besi Iya Jadi tuh diginiin Giniin Giniin Udah terus semua Baru ambil Yang permainan kedua Dua Gitu Terus udah gitu diginiin lagi Gitu lagi Gimboi Hah Dulu saya manis sama bapak pengen ini Ada Ada kuno mah jelas ya Ini favorit untuk temen-temennya Hahaha Tetris Ada gindrot air Monopoly Terus ada Apa nama dia Catur Oke Ludo Luar panggar juga lagi Congklak Oh my god Main remi Ini orang-orang buka dari jam berapa nih Kalo buka gimana kami ya Gimana terserah lah Aku sama keluarga aku tinggal disini Jadi buka gimana Oke Kalo tutup gimana customer Namanya warung kakarut Apa warung kakarut tuh Warung kakarut Kakarut kan dari kata garut ya Aku ngambil kakarutnya tuh lebih ke kayak Apa Temenku yang bikinin Si Adi Basari Jadi kayak Kakarut tuh kan kakuet gitu ya Nah aku tuh berharap orang yang datang kesini hatinya Tergores 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 Tapi dalam disini yang positif ya Sakit Kalo negatif kan Kalaupun tergores Orang akan keringat Gitu kan Orang akan keringat sama yang dia Yang orang lukain dia gitu Banyak lah Mau negatif mau positif Oh no Wala gitu ya Monopoly Terus kalo mie Kita kan ada mie rebus Mie goreng Harganya pemirsa Tribun Jabar nih Liat Kalo mie rebus mie goreng Kita mie goreng tuh pake Top ramen Eh bukan Kalo mie goreng tuh kita pake sakura Kalo mie kuah Kita pake top ramen Sakura harganya sekarang berapa? Di 2 ribuan Kalo kita beli ke pasar 2 ribuan ya Betul terus Terus ribu iya Kalo mau mie tek tek Mie tek itu mie kuah Cuman dia pake bumbu lagi Itu pake mie sakura gitu Kita jual rokok-rokok juga Jual rokok Terus mainan untuk dipinjam Di area warung Oh iya ini Sini Sini Ada buku-buku Ini kesukaan nih Ini memang bagus ya Nih apa Ini tuh banyak Banyak Donasi dari temen-temen Tapi kita juga sengaja beli ke Bandung Ini ada Apa dia nama Mana Ada apa namanya tuh Komik bukan Komik Oh iya komik nih Terus poster-poster diadul Ini novel-novel diadul Delon Sampai saat ini sih belum ada yang sengaja baca buku Banyaknya yang buat foto doang Sampai saat ini Sampai saat ini Tapi gak apa-apa lah Nanti ada pasarnya sendiri Sampai tadi baca kayak Teteh boleh dipinjam gak Gak bisa deh Mending kamu nongkrong aja Sering kesini Karena hal paling room itu Meminjam kan Meminjam kan Ngelamih sepuluh buku Entah Hilang gitu ya Untuk pribadiku Ada ruangan kayak Ini bisa buat santai ya Ini buat temen-temennya kayak grup gitu Ini boleh diakses ya Oke Teh Lita terima kasih Oh ini Jodoh-jodoh banget nih Jodoh-jodoh banget nih Mantap Baru berapa bulan? Baru sebulanan Sebulanan Sukses ya Teh Lita ya Terima kasih Senang sekali saya melihat postingan dirimu Ternyata Usaha Terus di minum-minum disini tuh ada yang namanya Akamsi Pokoknya ada kopi Akamsi Teh Akamsi sama nasi Akamsi Apapun yang namanya Akamsi Itu pasti rempah artinya Oh Akamsi tuh rempah Nah kopi rempah, teh rempah sama nasi rempah Oke Jadi rempah-rempah ya Signature disininya lagi Nanti POC datang kesini ya Wah benar POC datang kesini nyari rempah-rempah nanti Teh Jadi bukanya Lihat di Google mah dari jam 8 ya Sampai jam 10 Sebenernya Dari Dari jam 10 juga kita udah stay Udah bisa ada yang nerima sebenernya Cuman kadang kita jadi jam 1 Tapi kalo misalkan untuk umum jam 10 juga masih bisa terima Atau misalkan paling jam 11 aja Siap-siap Nah kalo tutupnya Gimana raminya Aku pernah sampai jam 3 ngerima kasih Nyeri Karena mereka nyaman Disini tuh sampe di atas Aku nyaman gak apa pisuk ya Aku belakit tanggap aja Biasanya anak-anak budaya Iya Oke Anak-anak budaya tahun 2000an mungkin ya 2000an mungkin sih Mungkin dia gak akan tau ke segimana Ya ini ya Ini sih yang mereka akan datang Oh iya Ini monopoli memang Tidak tuh kadang per 2 minggu sekali bikin lomba Terakhir tuh aku bikin lomba gimbot sama gimbot air Tadi sama gimbot air Nanti kedepannya mau main lomba unor, lomba coklat Oke Oh luar biasa Turnamen lah Turnamen gitu ya Siap Suka jaya Suka jaya Suka jaya Suka jaya Suka jaya Jepet samping bakso aciani rasa Ya Disini ada Makanan-makan jadu Serba-serba jadu semua Dan Ini Gajimot disini Coba Oke Ini teng Mau bia Oke Tidak hanya makan makanan jaduh Saya lupa lagi ini Oke nya kumaha sih Beda-beda nih game nya Kita cari yang paling biasa Yang mobil Nah ini ya Berarti mau ini stop sama play Oh Siap Oke 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 Mantap mantap sekali nih Nah Nusalia sekali pemirsa tribun jawab Ini pemainan jaman dulu Dulu saya sampai Marah-marah gitu Atau nangis-nangis ke bapak saya Untuk mau dibeliin ini Sekarang bisa kebeli mungkin ya Sepuluh juga bisa kebeli Tapi Kenangannya yang gak akan bisa kebeli gitu Nah ini jimbot-jimbot ini nih Ada lagi jimbot-jimbot yang suka disewain Teh Yang suka disewain Yang itu gering teh Yang di sekolah-sekolah deh Nah gitu Reset Oke 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 makasih banget Teh Lita Teh Lita Kita akan usahakan dulu live hari ini Nanti kita akan tulis ya Makasih Tunggu teman-teman Untuk mampir keluarga Tunggu nih Teh Lita nya asik banget Kenal sudah lama dengan saya Kapan bikin film lagi? Kalau kewajar Kalau kewajar Siap Sekarang sebenarnya udah kerja Kita juga sama Sama-sama udah kerja ya Makasih banget Teh Sukses warung Kakak Ruthnya Makasih Amin Aduh rindu Rindu berkumpul sama teman-teman Nanti saya ajak si Reki kesinilah Makasih Teh ya Oke